Debut memukau Rafael Struik di Laga Indonesia PS Palestina Rafael Struik menjalani debutnya bersama tim Nas Indonesia di Laga Melawan Palestina Penyerang 20 tahun mendapat sanjungan dari sporter Garuda Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 Struik menjadi starter di lini depan bersama Dimas Derajat Pemain Ado Denhat itu bermain selama satu babak sebelum diganti Dendi Sulistiawan di babak kedua Meski begitu penampilan selama 45 menit Pelestambahan waktu sudah cukup membuat supporter terpukau Gaya bermainnya dinilai menjadikan untuk terus berada di tim Nas dalam jangka panjang Ia aktif bergerak khususnya membuka ruang untuk dirinya atau rekan timnya Ia juga bisa melihat celah signifikan yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang Struik masih muda berarti masih punya masa depan yang panjang Untuk terus berkembang tak perlu memberinya tekanan Mari biarkan ia menatapkan karirnya di Eropa Agar semakin mengerikan di masa depan Gila berartiessa bertambahan KLaughter Gila berarti Gila berarti Terima kasih.